Lahan-lahan yang marginal istilah saya, itu jumlahnya di Indonesia ternyata lebih dari 60 persen dari lahan yang ada. Ini berarti lahan-lahan tersebut selama ini tidak pernah digarap dengan baik. Lahan ini adalah lahan pasir, tepi pantai yang ada di daerah sekitar Jember sampai Lumajang. Kita sudah dua tahun mencoba ini dengan hasil yang masih belum mengembirakan memang tetapi sudah cukup ada pertanda bahwa singkong bisa tumbuh dan produktif di daerah ini. Kalau dari potensi di sini karena ditindaklanjuti dengan riset yang kedua memang positif. Jadi dari rata-rata hasil produksi perpohon itu bisa mencapai 3 sampai 4 kilo. Itu kita tidak bisa bandingkan dengan lahan-lahan yang tanahnya itu lihat karena ini berpasir. Jadi potensi segitu itu sudah cukup bagus. Kenapa kok dipilih lahan pesisir? Karena beliau itu sangat peduli dengan kehidupan masyarakat nelayan yang sekarang istilahnya potensinya ke nelayan itu sudah berkurang. Tapi ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari lahan pertanian. Makanya beliau itu mempunyai tekad yang kuat untuk bisa mengembangkan lahan pesisir untuk bisa potensi khususnya dikembangkan untuk singkong. Setelah saya kembali dari Jepang dan kemudian berpikir resource apa yang sebenarnya murah sekali di Indonesia, kemudian kita tahu singkong. Ketika orang makan singkong, maka yang muncul di benaknya masyarakat adalah saya makan makanannya orang miskin. Maka teknologi yang kita introduce adalah mencoba untuk menghilangkan kesan singkong itu sebanyak-banyaknya. Jadi Mokaf di situ kemudian hadir sebagai teknologi yang bisa menetralkan untuk tidak terkesan sebagai singkong. Dia menjadi netral maka bisa dipakai di mana-mana. Kita biasanya sebagai peneliti atau ilmuwan itu fokusnya ya bagaimana meneliti gitu ya. Ya di situ sudah selesai gitu ya. Tapi beliau ini tidak jadi setelah bagaimana hasil itu sampai berpikir keras agar hasil itu betul-betul bisa diindustrikan. Itu dia siapkan betul. Jadi pembinaan petani dan introduce teknologi-teknologi katakanlah tepat guna pada para petani dalam konteks agar nantinya bisa berperan bersama-sama untuk menyiapkan bahan baku untuk industri tepung Mokaf itu. Itulah yang disebut sebagai pembangunan inklusif. Pembangunan yang tidak bertumpu pada satu titik saja tetapi menyebar merata. Di lahan-lahan yang marginal, wilayah-wilayah yang kering itu kemudian tidak menjadi sumber dari kemiskinan. Tetapi di situ bisa petani dan masyarakat bisa meng-create pekerjaannya sendiri.